Intro Oke guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue pastinya Di channel The Felic TM guys ya Oke guys, di video kita kali ini Gue bakal membahas satu hal yang cukup menarik banget buat kalian ya guys ya Jadi kita bakal langsung aja deh bahas tanpa banyak bacet-bacet lagi Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya guys ya Biar gue senjata upload dan hati gue pastinya semakin tenang guys ya Oke, seperti yang kalian lihat di thumbnail hari ini Gue bakal mengupdate untuk sistem farming terbaru untuk kalian ya guys ya Jadi disini gue bakal ngasih tips farmingnya tuh untuk di event Karena kali ini, kebetulan ya guys ya Gue harus membuat ini karena mungkin kalian juga udah merasakan dampak ya guys ya Dampak dimana event tower yang dulu, itu ya guys ya yang skybreak tower Itu sekarang sudah dibuat permanent on the developer Jadi kita tidak bisa mendapatkan pendapatan stamina yang jauh lebih banyak lagi di tower Karena gue yakin dulu-dulu kita pasti mendapatkan banyak stamina dari tower itu Minimal setiap bulannya itu clear sampai floor 35 aja Itu udah stamina kita udah pasti banyak banget Jadi untuk menyelesaikan event mode pasti bakal jadi lebih mudah Karena kita pasti dalam satu hari itu udah bisa clear Atau mungkin dua hari atau tiga hari Ini semua yang ada di quest hadiahnya pasti udah clear Dan sisanya tinggal kita cicil-cicil untuk membeli bahan-bahan yang ada di store gitu coy Nah, jadi disini karena itu udah nggak ada Sekarang gue harus bikin coy Karena biar kalian itu setidaknya pendapatan kalian itu Untuk dapetin poin di quest ini tetap bisa jalan ya guys ya Tapi dengan syarat sih intinya clear setiap hari sih guys ya Minimal dah kalian luangkan waktu login 5 menit aja lah cukup ya guys ya Untuk setidaknya bisa menyelesaikan event ini Minimal lah 5 menit aja cukup Karena sekarang kita nggak bisa langsung clear sehari aja gitu guys ya Nah, jadi langsung aja Pertama disini untuk pendapatan pastinya untuk stamina udah suap banget Karena kalian udah menyelesaikan tower yang versi zone baru gitu coy Skybreak RAM Dan itu gue yakin nggak semua orang clear juga Makanya coy gue bikin ini Nah, jadi untuk pertama sendiri Kita tahu sendiri guys ya Untuk stamina kita per hari itu dapetnya adalah 120 Dan kebetulan ini gue beliin lagi satu ya guys ya Ini gue taruh kelebihan nih Nah, jadi untuk pertama-tama Untuk setiap hari kita memerlukan setidaknya ini coy 30 stamina guys ya Nah, jadi kita tahu sendiri kalau stamina kita kan dikit banget nih Jadi, cara pemanfaatan untuk kita bisa mendapatkan stamina yang sangat banyak gitu guys ya Dengan mencicil-cicilnya setiap hari Itu pertama kita harus memanfaatkan pertama yang disini guys ya Yang di quest ini coy Nah, di quest kita setidaknya disuruh untuk menyelesaikan 5 stack ya guys ya Untuk setiap eventnya ini Nanti kita selesai 5 stack Total kita bisa dapet ini coy 3 stamina Jadi, intinya sih Setiap hari guys ya Kalian memerlukan setidaknya ini Botol ini ya guys ya Yang warna biru ya guys ya Botolnya warna biru itu setidaknya ada perlu 2 biji lah per hari Nah, jadi untuk yang kita dapatkan setiap hari itu totalnya ada 4 ya guys ya 4 stamina botol ini yang biru ini Karena itu ditambah dengan daily juga guys ya Daily juga pasti gue yakin kalian clear Dan setidaknya pasti udah dapet yang sampai Yang dapet yang itu ya guys ya Yang ada stamina nya Nah, untuk setiap hari jadi kita bisa dapet Setidaknya 4 botol warna biru ini ya guys ya Untuk dikumpulkan setiap hari guys Jadi, itulah kenapa Untuk gue saranin aja sih sekarang-sekarang Kita pake botol ini Setiap hari Yang warna biru ini Itu pake 2 biji aja Itu ya paling penting banget 2 biji aja guys ya Cukup Nanti sisanya Kita simpan untuk besoknya lagi Terus itu aja guys ya Besoknya kita simpen lagi Simpen lagi Total-total itu udah pasti banyak ya guys ya Untuk botol stamina nya Kita bisa sekalian juga Farming botol biru ini ya guys ya Untuk setiap hari Karena kita sekarang gak bisa clear sehari langsung ya guys ya Kecuali kalau kalian yang sudah bisa menyelesaikan skybreak RAM Itu pasti season 1 sama season 2 itu clear semua gitu coy Nah, itulah kenapa guys ya Sekarang gue terpaksa bikin seperti ini Karena gue yakin pendapatan stamina kalian sudah Sangat-sangat menipis sekarang Karena gue yakin sih Kita gak mungkin juga akan menggunakan Gameplay seperti bag Gini guys ya Kembali saat kita menjadi seorang newbie Yaitu membeli stamina sebanyak-banyaknya Karena itu menurut gue Kalau akun yang masih baru-baru bikin Itu worth it aja dibeli Tapi kalau kita udah akunnya udah gede Itu gak worth it banget Itu merugi kita guys ya Kalau kita habisin stamina Dengan ke akun kita yang keadaannya sudah mentok Itu coy levelnya Itu gue anggap rugi banget Kalian rugi besar banget ya Makanya sekarang kita harus menggunakan sistem seperti ini guys ya Hanya dengan memanfaatkan 2 botol aja Per hari gitu coy Jangan dipakai semuanya Kecuali memang kalau Apa ya guys ya Mungkin lagi sisa 2 hari 1 hari lagi Atau mungkin lagi sisa 2 jam atau 3 jam Nah, itu kalian harus pakai banget sih Gak boleh gak pakai Karena itu kan sisanya jadi Apa ya guys ya Intinya biar gak ngerugi Karena kan itu lagi 3 jam Jadi bisa otomatis hilang gitu coy Makanya harus dipakai aja Jangan dibiarin Kalau misalnya masih sisa waktunya lagi sedikit gitu guys ya Nah, untuk nextnya guys ya juga Gue jujur banget sih Sekarang mungkin pendapatan kita bakal sedikit lebih berkurang guys ya Kenapa begitu bang? Nah, jadi Dengan sistem kita yang sekarang seperti ini Dan kita kesusahan juga untuk nyari stamina Gak mungkin kan kita harus beli stamina lagi kan Itu mahal banget Itu rugi banget coy Untuk kita-kita yang udah levelnya gede-gede Jadi Kalau gue saran sih sekarang guys ya Kita harus memanajemen pembelian kita guys ya Pembelian bahan Terutama sih Gue sih saranin banget ya guys ya Bahan-bahan yang wajib kita beli Itu harus dipioritaskan ya guys ya Bang, ya apa aja nih yang wajib dibeli dong Kalau gitu bang Nah Pastinya yang pertama Tiket kalian harus habiskan Itu gak boleh gak habis Karena itu susah banget nyarinya tiketnya Kemudian Ram Sterling Jet Kalian harus beli juga Gold Kalian perlu banget Kemudian Pure Revere Encryption Ini juga harus Paling sering habis ya guys ya Di value Harus habis Gak boleh gak habis Sisanya Untuk Discovery Manuscript Gue saranin juga harus dibeli Ini semua harus dibeli ya guys ya Yang di value ini Tidaknya yang script Sama kodex Dihabisin Pure Revere Dihabisin Kemudian goldnya Dihabisin Ram Sterling juga Sama bond kontrak Itu wajib banget Dihabiskan ya guys ya Untuk sisanya Gue saranin Jangan dibeli Kecuali Kalau memang kalian lagi perlu aja sih Tapi Jujur banget sih Untuk sekarang sih Paling kita cuma bisa Ngabisin yang di value doang guys ya Kalau yang di sell ini sih Gue gak yakin banget sih Kita bisa habisin ya guys ya Terutama Ininya Encryptionnya Untuk goldnya sih Mungkin masih bisa beli Dan Untuk manuskripnya juga Gue yakin sih agak Mahal emang disini Tapi Gue sih masih bisa dibeli Asalkan kalian memang Perlunya di karakter apa Gitu guys ya Buat ditingkatin ke UR Dan Untuk Pure Revere Encryptionnya sih Yang biasanya Kita bisa habiskan semua Yang di value Sama di sell Untuk sekarang sih Kayaknya Susah banget sih Untuk ngabisin semuanya Untuk Pure Revere Encryptionnya Padahal ini perlu banget ya guys ya Pure Revere Encryption Itu Buat nukarin Apa ya guys ya Fragment pastinya Buat ningkatin bintang Karakter kita Makanya sih Kalau gue saran-saran sih Sekarang kita harus Manajemen banget sih Untuk Apa ya guys ya Bahan yang kita beli Karena Stamina udah susah banget Didapetin sekarang Makanya Kita harus Manajemen lagi ya guys ya Ya itu sih Ini aja sih Yang pengen gue bahas Buat kalian ya guys ya Tapi kalau kalian masih Tanya sih Untuk masalah Manajemen pastinya Kalian bisa aja Cek di kolom komentar Nanti Gue pasti bakal bales ya guys ya Mungkin kalau kalian Tanya ya guys ya Nah Jadi kalau misalnya Buat newbie Gimana bang Nah Kalau newbie sih Ya Kalian sih harus Setep ya guys ya Menggunakan sistem lama Yaitu dengan Membeli Pastinya Fokus untuk Naikin level Beli semua Yang ada Di ini guys ya Di Ongoing storage ini Yang di monthly store ini Kalian harus beli semua nih Yang ini nih Terutama Yang giga stamina Potionnya ini Harus habis ya guys ya Minimal Setiap bulannya Harus habis Kalau untuk Buat newbie Kalian newbie Tujuannya adalah Untuk Meningkatkan level Kalian secepat mungkin Gitu guys ya Pastinya Dan untuk sistem farmingnya Ya seperti yang Gue bilang sebelum-sebelumnya Kalian farming dulu Tipis-tipis Kalau udah naik levelnya Kalau kalian merasa Bisa menyelesaikan Stake selanjutnya Itu diselesaikan Kalau misalnya Nggak bisa lagi diselesaikan Kalian farming dulu Pakai yang di-stake lamanya Dan juga Kalau misalnya udah naik lagi Langsung aja guys ya Naikkan terus Sedikit demi sedikit Level kalian Dan ingat farmingnya Tetap ya guys ya Farming di event Event adalah tempat Terbaik Untuk kalian farming Karena selain kalian bisa Untuk Mendapatkan poin Pastinya guys ya Poin untuk Di sini nih Ini di quest Questnya ini Kalian harus kejar-kejar ya guys ya Karena ini hadiahnya Banyak banget Jadi kalian harus kejar Semuanya Habiskan Karena gue yakin sih Kalau newbie Setiap bulannya Beli stamina itu Buat ningkatin level sekalian Gue yakin sih Ini bisa dapet semua coy Ini semua pasti dapet Yang penting intinya Kalian clear-nya Sampai sini aja Intinya sampai hadiah terakhir dah Yang sampai Ram sterling jet aja Tapi kalau kalian pengen Ngambil ini Bandage Ya teslah kalian Kalau gue sih Pastinya ambil Biasanya Karena kan gue akun udah gede Jadi gue pastinya Buat kenang-kenangan lah Intinya kayak gitu guys ya Tapi kalau gue saran sih Mending sampai sini aja sih Di poin 30 ribu ini Atau poin terakhir ya guys ya Yang isinya Ram sterling jet Itu udah cukup Sisanya Untuk goal-goal ini Jangan diambil Gak worth it ya guys ya Kalian Untuk ngabisin poinnya lagi Untuk cuma nyari goal 50 ribu lagi Kalau mungkin 100 ribu Atau 200 ribu sih Masih worth it lah Untuk diambil Tapi karena 50 ribu doang No Skip saja guys ya Oke Jadi mungkin pembahasan gue Sampai sini aja guys ya Jadi kalau kalian masih Tanya-tanya untuk Sistem farming kita Yang terbaru sekarang Langsung aja di kolom komentar ya guys ya Jadi thank you banget Dari nonton ya guys ya Untuk video kali ini Thank you banget See you on the next video guys Goodbye Dadah Sub indo by broth3rmax